Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi dengan channel media PKH dan BPNT, ya, teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu sehat ditambahkan rejekinya ya, dan dimudahkan segala urusannya, amin. Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi terbaru mengenai PKH hari ini. Informasi terbaru ada surat turun dari kemensos terkait BPNT bagi sebanyak 18,8 juta KPM dan terkait PT POS Indonesia, ada apa sebenarnya, KPM PKH dan BPNT wajib tahu. Nah bagaimana informasi selengkapnya? Maka dari itu simak terus videonya jangan di skip-skip ya, supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang disampaikan. Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya, dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat. Baik langsung saja, kita ke poin pembahasannya. Informasi terbaru ada surat turun dari kemensos terkait BPNT bagi sebanyak 18,8 juta KPM dan terkait PT POS Indonesia, ada apa sebenarnya, KPM PKH dan BPNT wajib tahu. Teman-teman semua ada kabar terbaru. Dan ini terkait bantuan BPNT ya. Nah baru-baru ini kami menerima, ada surat terbaru dari pusat. Di mana kementerian sosial atau kemensos, baru saja menerbitkan surat penting ya, tentang penyaluran Bansos BPNT di tahun 2024 ini. Seperti sudah kita ketahui bersama, Bansos BPNT atau program Sembako, ini disalurkan bagi sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat KPM di seluruh Indonesia. Penyalurannya dilakukan ada yang melalui BAN Himbara dan PT POS Indonesia. Dan nominal yang didapatkan oleh KPM, sebesar 200 ribu rupiah per bulan. Selanjutnya di tahun 2024 ini, penyaluran bantuan sosial BPNT baru dilakukan untuk alokasi Januari saja. Hingga hari ini, ternyata penyaluran BPNT belum merata ke 18,8 juta KPM. Oleh sebab itu, Kementerian Sosial memiliki inisiatif untuk menghentikan pencairan Bansos BPNT yang dilakukan melalui PT POS Indonesia. Namun kalian jangan khawatir dulu ya, penghentian BPNT yang melalui PT POS, itu tidak dilakukan secara permanen, melainkan hanya sementara saja ya. Selanjutnya para KPM PKH dan BPNT, ini perlu mengetahui ketentuan mengenai penghentian Bansos BPNT tersebut. Ini tertuang dalam surat nomor 74154BS00E, Februari 2024, tertanggal 24 Februari tahun 2024. Perihalnya tentang penghentian, penyaluran Bansos BPNT sufiks A dan B, dan PKH tahap 1 sufiks A tahun 2024, dihentikan mulai tanggal 24 Februari tahun 2024. Selanjutnya Kementerian Sosial akan melakukan pengolahan data menambahkan bulan bayarnya, menjadi 3 bulan, Januari sampai dengan Maret tahun 2024. Jadi, bagi KPM yang belum menerima Bansos BPNT, alokasi Januari 2024 tidak akan disalurkan lagi. Namun dalam penyaluran selanjutnya, dana yang akan didapatkan yaitu, senilai Rp600.000 untuk alokasi Januari, Februari, dan Maret. Nah ini artinya apa? Dalam waktu dekat penyaluran Bansos BPNT, alokasi Februari dan Maret juga akan disalurkan. PT. POS Indonesia tinggal menantikan surat perintah pencairan dana, SP2D, dari pihak Kemensos. Jika SP2D sudah terbit, kantor POS akan menyalurkan surat undangan penyaluran Bansos BPNT. Saya himbau bagi para KPM, yang belum cair bantuan BPNT-nya alokasi Januari, jangan khawatir dulu. Karena bantuan BPNT kalian baik alokasi Januari, Februari tetap akan disalurkan kepada kalian. Nantinya bagi yang belum cair BPNT Januari-nya, akan dibayarkan sekaligus untuk 3 bulan, yaitu alokasi Januari-Februari dan Maret tahun 2024. Nah demikianlah informasi di kesempatan video kali ini, sampai bertemu di kesempatan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.